Halo guys kembali lagi dan seperti kayak video sebelumnya ini adalah MP MP3 player nanotech nah MP3 player ini juga bisa VCD atau CD dan jadi kali ini aku akan melakukan tes tes sambung ke TV nanti atau tes play apa nanti nanti kita lihat aja oke oke alat yang kita butuhkan yaitu adapter guys untuk kabel AV nya sudah saya colokin TV di depan itu guys kamu bisa lihat saya sudah siapkan TV di depan nanti kabel AV nya ada di sana nanti tinggal colokin aja oke oke aku akan mencolokin kabel adapternya ke sini dan ini sudah terpasang jadi oke jadi tinggal langsung saja ini adalah kabel yang ke DC tadi dan yang ini ini adalah kabel AV nya nah ini guys belakang TV nya nah jadi ini guys sudah terpasang kabel AV nya nah ini tinggal colokin saja oke kita langsung saja pertama disini kita colokin di sini kabel adapternya lalu kita colokin ke AV out oke kalau sampai kenceng oke yang sudah dapat guys oke habis itu kita nyalakan TV nya dan oke kali ini TV nya sudah siap dan oke ini TV nya sudah siap tidak ada sinyal oke oke coba guys ini yang pertama kita klik ada tulisannya no disk dulu artinya tidak ada disk kita akan klik di sini nah itu guys ada tulisannya nanotech dia lagi reading lain jadi bila no disk mesti ada tulisan no disk lainnya mati lagi ya dan disini misalkan aku punya disk m3 atau CD kita akan coba pasang ini saya tunggu sebentar oke ini sudah dibuka tadi sudah tadi di pas maaf oke main jadi kita klik play ini rekaman pakai kamera HP ya salah itu guys memutar-mutar tapi nggak ada suaranya guys kalau mau ada suara harus kita harus colokin speaker enggak ada oke dan misalkan disini ada contoh VCD ini dulu ini pas aku masih kecil ini kesukaanku ini jadi ada contoh VCD video CD ini ini dia bisa setel film ya guys ini lihat aja kita pasang ada suaranya juga nanti oke itu dia akan berputar oke satu dua tiga oh guys dia bisa dia bisa nyetel oke guys nanti aku sudah test tadi ada suaranya guys oke disini nah oke guys gitu saja kita nggak lama-lama guys nanti kena hub cipta tulisannya di lama rekam jadi aku nggak boleh rekam film ini lama-lama ya guys cuma sebentar tadi yang penting itu hasilnya bagus sama suaranya juga ada luar disini guys yang bisa lihat ini bukanya gini oh ya guys ada satu lagi disini ada remote nya tapi aku coba nggak bisa bater nya habis ya guys sekarang ini jadul nggak bisa guys dan itu test nya dan aku akan coba suara mp3 nya guys ini kali ini aku akan ambil speaker ku oke guys ini aku pakai speaker JPL ya guys kalau kalau kalian mau lihat unboxing speaker ini atau kalian bisa cek video di bawah ya guys video channel saya yang sebelum-sebelumnya ada yang di unboxing kayak gini-gini dan oke oke kita akan nyalakan JPL nya dan oke ini sudah dipasang kabel aux nya ini guys di belakang sini kita pasang nah hatinya tuh oke dan kali ini oke kita coba test video yang tadi oke kita akan langsung masukin oke 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 seperti begini oh kasar ini guys indikator LED nya dia menyala tutusannya width jadi ada volume jika bisa dikecilin jadi guys ah maaf guys tadi kebantaran suaranya jadi kalian bisa denger tadi suaranya banter dia juga bisa nyetel tapi karena gue juga gak mau rekam lagunya lama-lama kayak gini guys hasil lagunya gue bantuin nah itu guys bisa denger gue gak mau aku gak mau yang banter-banter gak mau banter-banter guys soalnya ya kalian bisa tahu ini kena hak cipta jadi hmm kayak kena hak cipta kayaknya guys oke kalau gak salah kena update hmm oke kita langsung stop nanti kalian bisa denger sendiri ya guys suaranya banter suaranya banter tadi ini aku kecilin lagi oke oke itu saja dan maaf ya guys tadi ngomongnya kayak agak tebata-bata gitu kayak agak gak jelas gitu mohon maaf ya guys oke itu saja jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya sampai abu-abu dan jangan lupa tekan loncengnya juga oke itu aja guys bye-bye